Gede yang merupakan seorang pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur berhasil diamankan polsek Medan Labuhan. Pasalnya, tersangka yang merupakan remaja yang tinggal di pasar 3 kelurahan Mabar Hilir Medan Deli ini, ditangkap lantaran telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kak Polres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan mengatakan, pelaku diamankan petugas setelah adanya laporan warga bernama Samarata Telau Banua, warga Pasar 4 Desa Helvetia, Labuan Deli, yang melaporkan bahwa anaknya dengan inisial VT telah dicabuli oleh tersangka. Dalam menjalankan aksinya, tersangka menjerat korban melalui media sosial Facebook dengan bujuk rayu. Setelah korbannya terbuai, pelaku kemudian mengajak korban untuk bertemu. Korban yang diajak bertemu tak menaruh rasa curiga sedikit pun kepada pelaku. Setelah bertemu, Gede kemudian langsung menjalankan aksinya. Korban yang merasa tak terima telah dicabuli oleh pelaku kemudian segera melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya, serta membuat laporan ke polisi Polsek Medan Labuhan. Selain berhasil mengamankan pelaku, petugas Polsek juga mengamankan barang bukti berupa satu potong baju kaos, satu potong celana pendek, dan dua potong pakaian dalam berwarna biru. Pelaku juga dicerat dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak dengan hukuman maksimal 12 tahun kurungan penjara. Jadi korbannya anak di bawah umur, isinya G, G, D, ya, isinya G, D. Berapa kali yang melakukan, D? Dari Sumatera Utara, Parsawran Sitorus, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!